Sebelumnya suara saya terdengar jelas atau enggak? Terdengar kak. Terdengar jelas. Alhamdulillah. Senairah Hanraim, sebelumnya, sebelum kita awali pada kesempatan kali ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama kakak Reniko dan Waji. Akhirnya, di sini akan sedikit membahas mengenai subtes ekonomi yang akan diajukan atau yang akan ada di soal-soal UTBK. Sebelumnya di sini saya tidak akan menjelaskannya sendiri. Jadi, saya ditemani dengan teman saya, ada kak Fauziah. Halo, kak Fauziah. Apa ada? Tadi kayaknya ada. Dan seharusnya ada kak Dimas Haris Trihaji. Namun, pada kesempatan kali ini kak Dimas berhalangan untuk hadir. Baik, kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kakak akan menjelaskan mengenai ekonomi, yaitu permasalahan, sistem, dan perilaku ekonomi. Ini merupakan salah satu bab awal yang akan kita bahas dan pada kesempatan kali ini tidak akan begitu rumit dan tidak akan ada hitung-hitungan. Karena ketika masih di awal biasanya jarang sekali ada hitung-hitungan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah masalah ekonomi. Yang kedua ada sistem ekonomi. Dan yang terakhir ada peran pelaku ekonomi. Baik, kita akan menuju bahasan yang pertama yaitu masalah ekonomi. Inti dari masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Seperti yang kita tahu bahwasannya di Indonesia itu ataupun di negara-negara lainnya itu sumber dayanya itu terbatas. Tapi manusia itu senantiasa memiliki kebutuhan. Maka dari itu terjadinya sebuah kelangkaan. Karena alat pemuas kebutuhan tersebut lebih sedikit daripada kebutuhan yang diinginkan oleh manusia itu sendiri. Baik, kita masuk lanjut. Selanjutnya. Masalah ekonomi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah menurut aliran modern. Yang di sini dibagi menjadi tiga yaitu what, how, dan for whom. Yang pertama itu adalah what. Menentukan barang yang akan diproduksi. Semisalnya adalah barang dan jasa apa yang ingin kita produksi. Dan bagaimana ketersediaan sumber dayanya untuk membuat barang yang ingin kita produksi tersebut. Masalah ini sering sekali terjadi. Karena orang-orang itu banyak yang bingung. Barang apa atau jasa apa yang kita ingin lakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Atau pemuas kebutuhan. Karena seperti yang kita lihat bahwasannya di Indonesia itu sudah banyak barang dan jasa yang sama. Jadi orang-orang itu bingung ingin membuat apa, ingin membuat jasa apa dalam membuat suatu usaha. Dan juga ketersediaan sumber daya. Seperti yang kita katakan bahwa misalnya ada negara yang sumber dayanya itu banyak. Seperti negara kita Indonesia. Tapi cara mengolahnya itu sendiri yang belum memungkinkan atau belum mumpuni. Ada juga yang sebaliknya. Ada yang cara mengolahnya sudah mumpuni. Tapi ketersediaan sumber daya itu sendiri yang masih sulit. Yang kedua. Ada how. Yaitu bagaimana cara atau metode yang digunakan untuk memproduksi barang. Nah ini juga menjadi poin penting. Karena seringkali juga kita bingung. Mau memakai cara apa, mau memakai metode apa yang ingin kita gunakan untuk memproduksi barang itu sendiri. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu for work. Untuk siapa atau target penjualan barang dan jasa yang diproduksi. Nah ini juga menjadi suatu masalah. Ketika kita ingin memproduksi suatu barang, terkadang itu kita bingung. Ini kita memproduksi barang atau jasa ini buat siapa? Entah buat kaum sekian atau dan yang lainnya. Dan itu juga yang harus ditentukan. Mungkin sebelumnya sampai sini terlebih dahulu ada yang ingin dipertanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Kalau tidak ada tanggapan berarti saya kira jelas saya lanjutkan ya. Selanjutnya ada menurut aliran klasik. Kalau tadi menurut aliran modern, yang sekarang adalah menurut aliran klasik. Menurut aliran klasik ini dibagi menjadi tiga. Yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Yang pertama adalah masalah distribusi. Proses ini tuh berkaitan dengan adanya barang atau jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan. Dalam proses ini membahas tentang jumlah barang yang ada dan besarnya kebutuhan masyarakat akan barang itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, masalah distribusi. Barang atau jasa pada zaman sekarang itu sudah beraneka ragam. Dan ada juga barang yang langka atau tidak sesuai dengan kebutuhan kita manusia. Selain itu juga dipengaruhi oleh adanya harga yang dari hari ke hari itu semakin tinggi. Nah hal ini tuh yang jadi yang berguna untuk mengontrol dan mengatur kebijakan yang akan dibuat oleh baik itu pemerintah atau apapun itu agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya namun tidak apa ya, tidak meruguhkan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, masalah konsumsi. Nah dalam masalah konsumsi ini sendiri masyarakat berperan penting dalam masalah konsumsi. Dalam proses ini meskipun tidak ada setiap barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri. Baik, sampai sini ada yang ingin dipertanyakan mungkin atau penyampaian saya kurang jelas? Baik, kalau tidak ada berarti saya akan lanjutkan. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi yang akan disampaikan oleh Kak Fauzia. Selanjutnya itu ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu merupakan susunan dari produksi, distribusi, dan konsumsi yang saling berkaitan dengan bekerja sama satu-sama lain mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Sistem ekonomi itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini sistemnya itu kegiatannya dijalankan sesuai dengan kebiasaan tradisi masyarakat daerah secara turun-temurun dan mengandalkan faktor produksi yaitu sumber daya alam dan tenaga kerja yang ada. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional itu yang pertama belum ada pembagian kerja. yang kedua mengandalkan sektor agraris ikatan tradisi mungkin masih kuat dan bersifat kekeluargaan sehingga kurang adanya sistem barter atau tukar-menukar. Kehidupan sehari-hari sangat diatur oleh adat dan belum ada pemisahan antara rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi sehingga tidak akan ditemukan adanya pabrik-pabrik seperti di negara, kota industri pada umumnya. Sistem ekonomi tradisional ini punya kelebihan sama kelemahan. Kelebihannya itu munculnya rasa kekeluargaan dan semangat gotong royong dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan karena mereka itu hidupnya mengikut dengan tradisi yang ada secara turun-menurun. Jadi mereka hidupnya itu gotong royongnya lebih kuat rasa keluarganya lebih rat. Selain itu kegiatan tukar-menukarnya juga berjalan dengan kejujuran. kalau kelemahan kelemahannya itu cara berpikir masyarakat masih statis karena mereka masih bisa dibilang tinggal di daerah yang terpencil atau masih tradisional. Terus barang dan jasa yang tersedia juga masih terbatas sehingga kayak di daerah-daerah yang sudah modern, sudah berkembang. Yang kedua ada sistem ekonomi komando. Kalau komando itu gampangnya gini pelaksanannya itu diatur oleh pemerintah. Kalau yang tadi tradisional itu mereka melakukan kegiatannya itu sesuai adat-istih adat mereka. Kalau komando sistem ini merupakan kegiatan ekonomi yang pelaksanannya diatur oleh pemerintah dan sistem ini muncul dari hasil pemikiran Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883. yang tercantum dalam hukumnya yang berjudul Das Kapital dan Manifesto Komunis. Ciri-ciri dari sistem ekonomi komando itu kegiatan perekonomiannya diatur sama pemerintah. Semua sumber dan alat produksi dikuasai pemerintah, hak milik perorangan tidak diakui, harga barang dan jasa ditentukan oleh pemerintah. Kelebihan dari sistem ekonomi komando ini kemudahan untuk mengawasi dan mengendalikan perekonomiannya karena semuanya itu dipegang sama pemerintah. Jadi, tidak ada campur tangan orang lain, semua pemerintah yang pegang. Kegiatan ekonomi menjadi tanggung jawab pemerintah, mudah meratakan distribusi pendapatan, dan pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat dilakukan lebih cepat. Kalau kelemahannya itu membatasi kreativitas dan inovasi karena sistem ekonomi ini dipegang sama pemerintah, jadi rakyat yang ingin menunjukkan kreativitas dan inovasi mereka itu sedikit terbatas karena kebijakan pemerintah dan jenis pekerjaan ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya, yang ketiga ada sistem ekonomi liberal. Kalau liberal ini intinya itu kegiatannya tanpa campur tangan pemerintah. Kalau yang tadi pure dipegang sama pemerintah, kalau yang ini tanpa campur tangan pemerintah. Dan pengaturannya diserahkan kepada mekanisme pasar. Tokoh konceptusnya itu Adam Smith. Adam Smith menuangkan di dalam buku yang berjudul The World of Nation. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal itu yang pertama kegiatan ekonomi diatur oleh mekanisme pasar bukan diatur oleh pemerintah lagi. Peran pemerintah kecil dalam kegiatan perekonomian karena sebagian dasarnya dipegang sama mekanisme pasar. Hak milik pribadi diakui. Kebebasan berinovasi dan berkreasi dalam kegiatan ekonomi tujuan utama kegiatan ekonomi itu mencari keuntungan atau labak. Tapi persaingan antar penguasa usaha mencari keuntungan. Kelebihan sistem ekonomi liberal itu kebebasan untuk memulai usaha kalau yang tadi itu kan pemerintah menentukan pekerjaannya kalau di sini masyarakat atau rakyat itu diberi kebebasan untuk memulai usaha. Jadi apa aja terus persaingan dalam kegiatan ekonomi mendorong inovasi dan hak milik perorangan diakui. Kekurangan. Tapi sistem ekonomi liberal juga ada kelemahannya yaitu eksploitasi terhadap tenaga kerja karena balik lagi karena kegiatannya dipegang dengan mekanisme pasar jadi banyak sering terjadi eksploitasi terhadap tenaga kerja yang bekerja di sistem ekonomi liberal dan munculnya persaingan yang tidak sehat karena mereka saling berlomba-lomba untuk mendapatkan untung yang lebih besar di usaha mereka masing-masing. Selanjutnya yang keempat ada sistem ekonomi campuran kalau sistem ekonomi campuran itu intinya mereka menggabungkan antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal tetapi dalam pelaksanannya masyarakat mendapatkan kebebasan tapi masih diawasin sama pemerintah peran peran pemerintah dalam sistem ini itu membuat peraturan untuk mengendalikan kegiatan ekonomi karena kalau misalkan tidak ada pemerintah kegiatan ekonomi juga tidak bisa dikendalikan karena kalau misalkan mereka masih orang awam semua tidak mungkin mereka mengatur kegiatan ekonomi mereka sendiri terus melakukan kebijakan fiskal dan moneter melakukan kegiatan ekonomi secara langsung pihak swasta juga berperan dalam sistem ekonomi campuran tapi pihak swasta itu dengan leluasa selama tidak melanggar aturan pemerintah jadi mereka diperbolehkan berperan selagi tidak melanggar aturan pemerintah yang sudah ditetapkan di sistem ekonomi campuran Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran atau biasa disebut kalau kalian jarang dengar sistem ekonomi campuran itu bisa disebut sama sistem demokrasi sistem kerakyatan atau sistem ekonomi Pancasila kiri kiri sistem sistem demokrasi ekonomi itu disusun sebagai usaha bersama dengan asas keluargaan jadi mereka menyusun demokrasi ekonomi ini bersama-sama sampai ya kayak musyawarah gitu lah terus cabang produksi yang penting bagi negara dan terdapat di Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3 yaitu sumber kekayaan keuangan negara digunakan dengan pemupakatan lembaga perwakilan rakyat agak keganggu ya sini kayaknya ini yang belum didik deh kok bentar ya kok ini ada bentar revisi bentar maaf ya teman-teman ini ada ini sedang kok enggak dikutus sebelumnya mohon maaf ya dikutinya agak ada kesalahan sedikit bentar ya teman-teman nanti dilanjut lagi mohon maaf sebelumnya kepentingnya ada yang itu ternyata ciri-ciri sistem demokrasi ekonomi yang pertama tadi disusun sebagai usaha bersama dengan asesan kekeluargaan warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan jadi jadi udah enggak ditentuin lagi sama pemerintah harus kerja ini kerja ini enggak kalau di sini warga negaranya itu dikasih kebebasan melihat pekerjaan yang mau peran negara dan pihak swasta sama-sama penting namun tidak mendominasi dan seperti terdapat di dalam UUD Pasal 33 yang luminya bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kelebihan dari sistem ekonomi sistem ekonomi demokrasi ini pengakuan terhadap hak individu dan kebebasan berkreasi dalam kegiatan perekonomian pengendalian harga barang dan jasa di pasar dapat dilakukan dengan mudah jadi kayak mengurangi terjadinya inflasilah terus mengutamakan kepentingan dan kemakmuran warga negara serta perekonomian cenderung stabil dan berkembang lebih cepat kelemahan atau kekurangan dari sistem ekonomi demokrasi ini tanggung jawab pemerintah menjadi lebih besar sulit mewujudkan distribusi pendapatan laju pertumbuhan ekonomi cenderung lambat dan pihak swasta tidak bisa memaksa memaksimalkan labai yang didapatkan nah sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman sebelum kita lanjut lagi ya atau ada yang belum jelas nanti bisa dijelas mungkin mungkin ada yang ingin dipertanyakan gak apa-apa gak ngomong bisa ada lewat chat kalau ingin bertanya aku pengen nanya sebelumnya lagi sebelumnya lagi yang tidak ada yang ini apakah pemerintah benar-benar gak ada campur tangannya sama sistem ekonomi liberal gini kan tadi kan kalau disebelumnya ini kan ada sistem ekonomi yang apa tuh tadi kalau disebelumnya kan emang pemerintah yang full campur tangan nah kalau di bagian liberal ini pemerintah emang gak sama sekali campur tangan jadi tuh pengaturannya itu udah diserahin sama mekanisme pasar jadi semua yang ngatur ekonomi liberal ini mekanisme pasar pemerintah udah gak bisa campur tangan lagi oke kak terima kasih iya sama-sama begini ada pertanyaan lagi nih kak kurva karudina kurva ini di materi ini belum ada kurva gak sih iya kalau di materi ini belum ada paling nanti kurva materi ini belum ada hitungan nanti kurva ada sih tapi belum di materi materi ini masih teori semua isinya jadi masih ringan pemanasan ada lagi yang mau ada yang bertanya kita coba lanjut ya nah selanjutnya itu ada peran pelaku ekonomi yang pertama yang pertama sebelumnya peran pelaku ekonomi itu pelakunya itu dibagi menjadi empat yaitu rumah tangga perusahaan pemerintah dan masyarakat luar negeri yang pertama akan kita bahas adalah rumah tangga peran rumah tangga itu adalah sebagai konsumen ini udah pasti rumah tangga itu pastilah senantiasa mengonsumsi suatu barang atau jasa entah itu misal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari misal untuk sandang pangan maupun papan yang kedua sebagai penyedia faktor produksi nah selain mengonsumsi atau sebagai konsumen rumah tangga juga penyedia faktor produksi untuk barang yang ingin diproduksi contohnya itu seperti tenaga kerja yang pertama nah tenaga kerja ini kan perlu banget nih kalau misalnya kita mau memproduksi suatu barang atau menghasilkan suatu jasa otomatis perlu banget yang namanya tenaga kerja nah tenaga kerja itu diambil dari rumah tangga ini yang kedua ada tanah nah tanah itu sendiri misalnya kita ingin membangun sebuah pabrik untuk memproduksi suatu barang dan kita butuh tanah dong untuk membangun pabrik tersebut nah tanah itu biasanya oleh perusahaan-perusahaan itu dibeli dari masyarakat yaitu rumah tangga itu sendiri nah rumah tangga itu sendiri menjual tandanya mungkin dengan beberapa alasan itulah kenapa salah satu perannya itu seperti tanah dan rumah tangga itu menyediakan faktor produksi berupa tanah yang selanjutnya misalnya itu bahan baku ini mah gak usah dipungkirin lagi bahan baku perlu banget dalam kehidupan sehari-hari misalnya bahan baku membuat suatu barang ini dan lain sebagainya itu banyak banget barang baku yang dibutuhkan dan itu adanya dari rumah tangga selanjutnya ada juga misalnya modal dan pengusaha atau kewirausahaan nah kita lanjutkan ke yang kedua perusahaan peran yang pertama membeli faktor produksi nah kalau tadi rumah tangga itu kan sebagai penyedianya faktor produksinya nah perusahaan inilah yang membeli faktor produksi tersebut dari rumah tangga jadi rumah tangga istilahnya menjual perusahaannya itu yang membeli jadinya saling berkesinambungan atau saling melengkapi satu sama lain selanjutnya ada mengelola atau mengombinasikan faktor-faktor produksi baik itu barang maupun jasa dan karena kenapa? karena perusahaan ini adalah sebagai produsen jadi perusahaan inilah yang mengelola faktor-faktor produksi yang mereka udah beli tadi jadi mereka membeli faktor produksi dari rumah tangga kemudian mereka kelola lagi atau mengkombinasikannya hingga menjadi suatu barang maupun jasa yang ingin mereka perjual belikan selanjutnya baru deh yang ketiga menjual barang dan jasa yang mereka hasilkan kalau tadi kan mereka udah membeli faktor produksinya yang kedua mereka udah mengolah faktor produksi tersebut nah barulah mereka jual barang dan jasa yang mereka produksi tadi untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya baik itu uang ataupun yang lainnya barulah selanjutnya mereka ke fungsi yang keterakhir bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar kalau tadi kan berarti mereka udah menjual barang dan jasa yang mereka hasilkan nah mereka memproduksi barang dan jasa itu kan dari rumah tangga yaitu rumah tangga sebagai tenaga kerja nah tugasnya perusahaan adalah apa ya namanya menjamin kesejahteraan mereka dengan cara memberikan gaji kepada mereka para tenaga kerja yang sudah bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa yang perusahaan ini itu butuhkan dan mereka jual nah itu istilahnya kalau dari rumah tangga ngasih ini nah feedbacknya dari perusahaan itu ini rumah tangga ngasih tenaga kerja dan feedbacknya dari perusahaan itu memberikan gaji kepada karyawan-karyawannya tersebut lanjut yang ketiga sebagai produsen pemerintah yang pertama sebagai produsen sebenarnya ini nggak nggak jauh beda sama perusahaan tadi tapi kalau pemerintah ini itu produsen itu seperti halnya minyak atau kalau ya di Indonesia itu nama perusahaannya itu Pertamina nah pemerintah ini menyediakan minyak yang dibutuhkan untuk membuat suatu barang dan jasa melalui salah satunya itu salah satunya itu dari PT Pertamina selanjutnya selanjutnya juga bisa mungkin ada semen misalnya semen Cibinong dan lain-lain dan sebagainya selanjutnya pemerintah sebagai konsumen nah pemerintah juga bukan hanya sebagai produsen tapi juga sebagai konsumen apa sih yang dikonsumsi sama pemerintah misalnya itu adalah komputer meja dan lain-lain nah pemerintah itu dalam bekerja sehari-hari juga membutuhkan adanya alat-alat tersebut misalnya komputer untuk memudahkan mereka dalam bekerja dan meja kursi dan lain-lain sebagainya itu yang dihasilkan oleh rumah tangga dan perusahaan tadi kemudian dipakai oleh pemerintah dan selanjutnya sebagai pengatur kegiatan ekonomi nah pemerintah ini itu mengatur kebijakan ekonomi contohnya itu kalau misalnya dalam undang-undang itu ada UU nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kemudian juga ada undang-undang nomor 27 tahun 2003 tentang pemanfaatan panas bumi dan undang-undang yang lainnya yang mengatur tentang kegiatan ekonomi ini nah pemerintah itu juga mengatur kebijakan ekonomi atau politik ekonomi yang dijalankan pemerintah jadi mereka juga mengatur pemerintahnya itu sendiri misalnya kebijakan fiskal kebijakan monitor kebijakan produksi kebijakan ketenaga kerjaan dan masih banyak lagi yang lainnya entah itu kebijakan harga untuk masyarakatnya dan kebijakan perdagangan ke luar negeri mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau saya lanjutkan mungkin udah jelas saya lanjutkan ya nah selanjutnya ini adalah masyarakat luar negeri yang terakhir tugasnya itu adalah mengekspor barang dan jasa nah masyarakat luar negeri itu yang mengekspor barang dan jasa ingat dari kata ekspor ada ekspor ada impor kalau ekspor itu berarti dari dalam negeri ke luar negeri kalau impor itu dari luar negeri ke dalam negeri nah masyarakat luar negeri ini mereka itu mengekspor misalnya mereka itu orang orang dari negara Amerika nah Amerika ini mengekspor dari Indonesia jadi Indonesia itu mengekspor ke Amerika misalnya misalnya sumber daya di Indonesia itu kan sumber dayanya melimpah sekali dan cuman dalam mengolahnya agak kurang dan itulah kenapa Amerika mengekspor barang dari Indonesia karena Amerika sumber dayanya kurang tapi mereka alat pengolahnya itu sudah bagus jadinya diekspor ke Amerika nanti di apa ya dikelola sama Amerika ini kan terjadikan suatu barang saling berkesimbang kesinambungan seperti itu selanjutnya masyarakat luar negeri pengimpor barang dan jasa nah pengimpor barang dan jasa ini misalnya kayak tadi kan misalnya negara ini sudah mengekspor dari Indonesia nah negara ini yang mengekspor dari Indonesia tadi itu mengimpor barang ke Indonesia misalnya Indonesia mengekspor bahan baku nah nanti di negara tetangga itu misalnya dibuat menjadi komputer atau misalnya pesawat terbang yang Indonesia masih mungkin masih harus mengekspor dari luar negeri eh mohon maaf maksud saya mengimpor dari luar negeri gitulah jadinya masyarakat luar negeri ini bertugas untuk mengimpor barang dan jasa misalnya komputer pesawat terbang ke Indonesia selanjutnya ada pengekspor faktor-faktor produksi nah bukan hanya barang dan jasanya aja nih yang diekspor tapi faktor-faktor produksinya juga diekspor ke luar Indonesia nah yang terakhir pengimpor faktor-faktor produksi masyarakat luar negeri ini juga mengimpor faktor-faktor produksi misalnya faktor-faktor produksi ada yang gak ada di Indonesia nah Indonesia tuh akhirnya mengimpor dari luar negeri faktor-faktor produksi tersebut untuk nanti dikelolanya di Indonesia nah baru ini ada kurva ini satu doang kurvanya ini kurva circular flow diagram peran pelaku ekonomi mungkin ada yang bisa saya tanya sama teman-teman dulu ini ada yang bisa menjelaskan mungkin tentang kurva tersebut kayaknya satu orang mungkin ada yang bisa menjelaskan nih gambar ini tuh maksudnya gimana ada yang paham mungkin bisa on make aja kalau misalnya malu kalau misalnya malu on camera ayo teman-teman ada yang bisa menjelaskan diagramnya itu gimana maksud urutannya tuh gimana gitu ada yang bisa jelasin ya ini maksudnya gimana mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan ini gak begitu susah kok ada yang ingin menjelaskan mungkin di chat aja deh kalau misalnya malu ngomong di chat mungkin bisa ada yang ingin menjelaskan misalnya nomor satu ini ngapain nomor dua itu ngapain nomor tiga nomor empat itu ngapain dan seterusnya ada yang bisa menjelaskan mungkin wah ada yang jawab rumah tangga yang memberikan SDM ke perusahaan mungkin ada ya gimana lanjutannya kita tampung dulu nih bener apa salahnya nanti ada yang lain mungkin ayo teman-temannya gimana nih kurvanya kurang hafal nggak apa-apa yang bisa aja gimana nih lanjutannya yang kira-kira kalian tahu maksudnya maksud kurvanya ini kayak gimana nanti dijelasin yang benernya terus hafalnya aja nih indiran nih ya teman-teman yang lain mungkin udah kita lanjut aja ya nah maksud kurvanya itu gini yang pertama itu kalian lihat angka satu rumah tangga keluarga menawarkan faktor-faktor produksi jadi rumah tangga keluarga itu menawarkan faktor-faktor produksi nih kalian lihat kurvanya entah itu SDA, SDM, modal, dan skill ini kemampuan dalam bekerja terus yang kedua rumah tangga perusahaan membalas jasa faktor produksi ini nomor dua balas jasa faktor-faktor produksi entah itu sewa gaji atau upah bunga dan laba nah selanjutnya itu yang ketiga rumah tangga perusahaan menawarkan barang dan jasa ke rumah tangga konsumen ini nomor tiga ini perusahaan barang dan jasa hasil produksi menawarkan ke rumah tangga nah ingat fungsi rumah tangga tadi sebagai konsumen jadi perusahaan juga menawarkan barang dan jasa kepada rumah tangga untuk dikonsumsi nah baru yang terakhir rumah tangga perusahaan menerima pembayaran berupa uang ini nomor empat bisa dilihat kurvanya rumah tangga penjualan hasil produksi untuk konsumsi ini perusahaan jadi mereka mendapatkan pembayaran berupa uang nah sampai sini udah paham belum nih materi yang tadi disampaikan sama kakak-kakaknya kalau ada yang ingin dipertanyakan sampai sini karena pertemuan kali ini materinya gak begitu banyak karena masih dasar-dasar dari ekonomi belum ada hitung-hitungan ada yang ingin dipertanyakan mungkin ada yang ingin ditanyakan ayo ada yang ingin bertanya dasar-dasar yang begini yang kemarin keluar di UTBK bener banget kebetulan saya gak ngerasain langsung UTBK tapi banyak dari teman-teman saya yang ngerasain dasar-dasar kayak gini karena kalau katanya teman-teman saya UTBK tahun ini katanya gak begitu banyak hitungan cuman lebih ke dasar-dasar begini ada yang ingin ditanyakan karena dasar-dasar begini itu yang biasanya bingung entah misalnya perbedaan pasar ini sama pasar ini di pasar juga nanti masuk ke pasar misalnya ada pasar oligopoli monopoli dan lain-lain sebagainya itu perbedaannya agak mirip-mirip nah yang kayak gitu kayak gitu tuh agak lebih mingungin mungkin ada yang mau bertanya kita lanjut ya berarti nah ada Kak Dimas nih Kak Dimas iya halo Kak Niko lanjut nih contoh soal Kak Dimas sebelumnya selamat malam semuanya perkenalkan nama saya Dimas Ristri Haji nah disini kita ada beberapa contoh soal nih dari review materi dari Kak Niko dan Kak Fauzia coba dong Kak tampilin soalnya kayak gimana sih nah dari review yang tadi menurut menurut teman-teman jawabannya apa sih dari berikut ini yang bukan menjadi permasalahan ekonomi setiap negara adalah menurut kalian apa coba kalau misalkan kalian malu untuk open mic open mic kalian bisa lewat chat kok jawabnya ini tuh di materi yang pertama yang ada aliran modern yaitu ada what how dan for whom teman-teman ada yang bisa jawab mungkin yang malu bisa di chat aja jawabannya ini soal simak UI yang mau masuk UI yang mau pakai tadi kayak Kak Fauzia yang jelasin kayak misalkan what itu apa barang yang diproduksi terus juga how bagaimana barang itu diproduksi terus juga ada for whom untuk siapa barang itu diproduksi nah menurut teman-teman jawaban yang paling tepat itu apa sih buat soal tersebut A B C D atau E Ayo kita kasih waktu nih beberapa menit buat oh mungkin kita kasih waktu satu menit ya sampai 24.9 ayo buat teman-teman mikir ayo ayo yang bisa nih jawabannya apa kira-kira ini masih didasar banget gak ada hitung-hitungan ini yang bukan oh iya mohon maaf sebelumnya saya gak open mic karena saya lagi di luar acara keluarga open maaf maaf teman-teman gimana nih jawabannya ini udah 24.9 tadi kan yang 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 lain ada lagi jawabannya A B C D atau E ada lagi jawabannya A K yang kalau yang yang tadi perhatikan pas awal dijelasin pasti tahu sih karena kan ini kan sama jadi materi yang kuat wow A A A A jawabannya 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 A tawah langsung dibuka jawabannya yang bener apa sih kak jawabannya jawabannya nah jawabannya itu yang A kenapa yang A yang pertama kita coba lihat yang B, untuk siapa barang diproduksi, itu kan tadi ada di aliran modern yaitu for whom, untuk siapa terus kalau yang C itu apa sih, barang apa yang akan diproduksi, barang apa yang akan diproduksi, ini ada kata apa yaitu what terus yang D, untuk siapa barang tersebut diproduksi, jelas untuk, yaitu dari kalimat for whom terus yang E, yang terakhir bagaimana cara memproduksi barang, bagaimana berarti dari kata how terus kenapa sih jawaban yang A, kurang tepat karena kalau kita lihat dari optionnya itu, bagaimana memproduksi barang dengan biaya murah, kan disini kan kita ditanyanya apa bagaimana dan untuk siapa, tapi kalau misalkan ada kata biaya lebih murah itu lebih spesifik atau lebih detail, kalau menurut aku terus juga kurang tepat karena pertanyaannya disini bukan menuju ke hal itu boleh soal selanjutnya kan Niko ini teman-teman ada soal yang kedua boleh dibaca lebih dulu menurut teman-teman apa sih jawaban dari soal tersebut yang tepat ini kan sistem ekonomi pasar bebas tadi juga ada yang nanya kan sistem yang campur yang tanpa campur tangan pemerintahan itu apa kalau menurut teman-teman ini yang mana ya yang tepat ayo-ayo dibaca dulu mekanisme pasar bukan kak oh ada yang jawab mekanisme pasar nih kak yang lain gimana teman-teman ada jawaban yang lain mungkin baru satu doang nih yang jawab mungkin kalau yang lain malu bisa lewat chat kayak tadi ada yang jawab lagi tuh ada dari Nabila Sifah yang CK ada lagi yang lain jawabannya apa sama kayak teman-temannya Anisai Diari yang CK oh udah banyak yang jawab nih mungkin langsung dibuka aja kan Niko jawabannya apa sih yang bener nah disini jawabannya itu yang C bener kata Amalia terus juga atau teman-teman yang lain kenapa yang mekanisme pasar karena disini itu targetnya itu kalau kita garis bawah itu ada sistem ekonomi pasar bebas dimana kalau misalkan kita udah konteksnya udah pasar pasti apa ya kayak kayak mekanisme pasar itu mengacu apa ya kayak dari harga terus juga barang yang dijual atau jasa yang ditawarkan intinya kayak penentu target atau penentu harga untuk suatu barang terus juga sistem ekonomi pasar ini kalau dalam sistem ekonomi itu namanya sistem ekonomi liberal tanpa campur tangan pemerintahan nah yang dan ada soal terakhir nih coba kan Niko ini soal ketiga teman-teman dibaca dulu soalnya nanti kita bakal bahas menurut teman-teman apa sih yang paling tepat untuk jawaban ini ini konteksnya masih sama kayak soal yang nomor dua ya menurut teman-teman itu apa selamat menikmati kalau kita lihat dari soalnya aja udah jelas banget nih kegiatan ekonomi masyarakat yang ditentukan oleh produsen dan konsumen udah ada kata produsen dan konsumen itu biasanya sistem ekonomi apa sih menurut kalian ada modern terpusat komando pasar sama tradisional nah menurut kalian yang tepat yang mana nih ayo ayo belum ada yang jawab ada jawab nih ini dari Indira jawabannya yang yang dari yang lain gimana jawabannya apakah sama kayak Indira atau beda ayo ayo maksudnya dari tadi sama terus jawabannya gak ada yang beda nih ini konteksnya ada kata kuncinya produsen dan konsumen biasanya yang produsen dan konsumen itu sistem ekonomi apa sih ada yang E kak tradisional yang lain ayo ayo ada yang beda di D sama E ada yang beda lagi ada yang A mungkin atau B atau C ya ada yang beda mungkin atau ada yang jawabannya sama lagi ayo teman-teman jawabannya yang D baru ada dua nih yang jawab D sama E kira-kira yang benar itu yang mana ayo dong kita butuh satu D satu jawaban lagi dari teman-teman ada yang bilang D kak mungkin langsung dibuka kali ya jawabannya kan Niko kenapa sih yang D jawabannya yang D yaitu pasar karena kalau jadi gini jadi kalau misalkan konteksnya udah konsumen dan produsen itu pasti mengarahnya ke sistem ekonomi pasar atau liberal karena yang apa ya karena orangnya yang di dalam lingkupnya itu konsumen dan produsen pastinya produsen yang memproduksi barang konsumen yang memakai terus juga biasanya disini bukan hanya produsen dan konsumen tapi juga ada distributor karena kan distributor ini kalau di dalam sistem ekonomi pasar pasti dia itu menyalurkan barang terus kenapa sih yang E itu atau tradisional itu salah biasanya kalau tradisional itu ngarah ke lebih apa ya masih sistem adat misalkan pertukaran barang kayak barter atau yang lainnya terus kenapa juga nggak modern terpusat komando kalau komando itu kan lebih ke pemerintahan kalau misalkan udah konteksnya produsen dan konsumen otomatis itu sistem ekonomi pasar kalau udah nyangkupnya pasar itu udah tanpa campur tangan pemerintah mungkin segitu aja pasar sama tradisional beda kalau buat pasar itu dia lebih ke produsen pelakunya itu lebih ke produsen konsumen dan distributor kalau misalkan tradisional itu lebih ke arah orang-orang yang orang-orang yang apa ya kayak menggunakan sistemnya kayak misalkan tadi ada pertukaran barang kayak barter terus juga masih mengandalkan sektor terus juga belum ada pembagian kerja terus kalau tradisional itu lebih ke arah masih dikendali masih diatur oleh adat di lingkungan tersebut mungkin buat pembahasannya cukup sampai disini aja ada pertanyaan kalau misalkan yang kurang jelas dari ketiga soal tadi yang kita bahas atau masih ada yang bingung dari penjelasan Kak Niko atau Kak Kauzia boleh kok ditanyakan terus juga ini nih kalau misalkan tadi kayak ada yang nanya kurva koordinal koordinal kayak gitu koordinal dan koordinal itu mungkin bisa ditanyakan lewat IG IG Gaskin Project kali ya nanti kita juga bisa bahas di situ iya terus juga jangan lupa absen ya teman-teman kita buat ngedata kehadiran kalian ini udah dikirim tuh di chat ada yang mau nanya lagi ini ada pertanyaan dari teman-teman Btw ini masih konteksnya masih teori ya teman-teman kalau misalkan udah nyangkut kayak ke jurnal terus buku besar itu udah lebih ribet lagi kalau saran aku sih mendingan kalian kalau misalkan ada yang bingung bisa tanya langsung atau bisa tanya lewat IG nanti kita bakal bahas bareng-bareng terus juga boleh kok nanya di grup di grup sosum kalau misalkan nggak ada pertanyaan di kolom chat oh boleh-boleh saya dikasih waktu dulu nih buat nanya mungkin belum kepikiran bisa dipikirin pertanyaannya terima kasih Ayo-ayo ingin bertanya Ayo-ayo sampai jam 9 lewat 5 Kita tunggu nih pertanyaannya Ayo teman-teman jangan malu untuk bertanya Karena kalian bakal bingung sendiri sih Soalnya jarang-jarang loh ketemu Ekonomi kan setiap sebulan sekali Setiap minggu beda pelajaran kan Jadi ketemu cuma sebulan sekali Lagi kalau nanti udah masuk di Yang materi hitungan Aduh itu harus bener-bener perhatian nih Aduh sama letak-letaknya tuh kanan-kirinya Udah ngitung Dari atas sampai bawah Tiba-tiba di bawahnya gak bel Aduh Jangan dispoilerin kak Biar ntar Mohon maaf tapi gak ikuti TBK Kan tiap Ekonomi belajar Bim Iya sih Tapi itu mereka yang kelas 12 Ulang analisa sama Bulita tau Kemarin Udah gak sih Nganalisa apa gitu Ulang analisan Jadi ekonominya ulang analisan Ih keren dong Itu ada yang mau nanya gak Ini dari teman-teman ada yang mau bertanya gak Ini udah 21 lewat 5 Takutnya kan udah Ganggut jam kalian gitu Takutnya kan ada yang mau malam mingguan gitu Corona kak Di rumah aja Oh mungkin Mungkin mereka belum terbiasa kali ya sama kita Mungkin kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan Boleh chat lewat IG Atau PC kakak-kakaknya yang disini Ini ada ke Fauzia Ada ke Aniko Di PC aja Nanti kita bakal bantu kok Buat jawab Yang lain kalau misalkan Udah jelas minta Tolong di Apa sih Kayak komen di kolom chat dong Atau gak ada pertanyaan kak Biar kitanya juga tahu Sudah kali kayaknya kak Terima kasih untuk yang meluangkan waktu untuk ikut Pendalaman materi ekonomi dari kita Terus juga Kalau misalkan ada yang Kata-kata yang kurang berkenan Tolong dimaafin Jangan lupa Kalau misalkan masih bingung Jangan lupa tanya kakak-kakaknya Jangan malu Sama Kedepannya Bisa On mic Jangan dicep Jangan malu pokoknya Foto-foto dulu Sebelum Buat dokum Mungkin bisa On cam dulu nih Buat Dokumentasi Ayo dong On cam sebentar buat Dokumentasi You on cam yuk Siapa nih Melanie Silmi Tasya Sofa Indira Nabila Hikma Kani kok headsetnya nyala-nyala kak Beli dimana Beli di toko Halo Alvina Halo Indira Yang lain yuk Udah kali ya Foto yang foto Itu ada lagi tuh Melanie tuh Yuk yuk Yang lain yuk Tuh ada hikmah Mas Yang lain Lagi rame Di sini Lo belum balik mas Masih di Sukabung Gak nanya mas Lo dimana Gak nanya Kani kok headsetnya Pasti armageddon NJK ya Punya ade Punya ade ini mas Minjem Udah foto yuk Melani mana mukanya Dulu sabar cuy Fauzia ketawa Mulu tuh Ben aja Eh foto ya Satu Dua Tiga Ganti 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 bagian N Month Lita jangan pake emoji tuh Bukartika nanti nyamperin Terima kasih semuanya Selamat malam Terima kasih semua Jangan lupa isi presensinya Terima kasih Suaranya Lita kayak orang ospek Sumpah Suaranya Lita kayak lagi ospek ya Sebelum di ospek